Hai ruas jalan penghubung dari jembatan kawian gantung cirimus Naringgo sudah ditor kurang lebih 300 meter yang ini bisa direwati pejalan kaki kondisi ini dampak dari banjir bandang seperti anda lihat di air kaca ini di kampung Naringgo desa Sinansari kejembatan melihat di kampung ini pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 namun pengendara saat ini tidak bisa lewat tentaran jembatan gantung posisinya mengiring dampak banjir bandang sungai Cisokan sementara kesanahnya masih dalam proses pengeringan sehingga pendaraan tidak bisa lewat motor ya kalau berjalan kaki seperti saya lakukan bisa lewat terima kasih